17 tersangka sebelumnya dibawa dari MAPORES Lumajang ke MAPOLDA Jawa Timur dengan pengawalan ketat. Kasus pembunuhan aktivis Salim Kancil yang menolak penambangan pasir di Lumajang sudah diambil alih oleh Polda Jawa Timur sejak hari Sabtu lalu. Para tersangka dibawa dari Lumajang dengan dua mobil tahanan. Begitu tiba di MAPOLDA Jawa Timur, mereka dikumpulkan di Direkturat Reserse Kriminal Umum untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Menurut Kabit Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Prabowo Argo Yuwono, para tersangka dibawa ke Surabaya karena kasus pembunuhan aktivis Salim Kancil yang menolak penambangan pasir di Lumajang sudah diambil alih Polda Jawa Timur sejak hari Sabtu lalu. Hingga hari ini total tersangka yang diamankan mencapai 22 orang, dua di antaranya masih di bawah umur. Sementara tiga tersangka lain masih diperiksa di Polda Jawa Timur. Para tersangka ini diduga terlibat dalam pembunuhan Salim Kancil. Para tersangka ini yang sudah ditahan di Polda Jawa Timur, kemudian perlu ditekaskan sesuai perintah Bapak Kapolda bahwa kasus ditarik ke Polda. Berapa tersangka yang dipindahkan ke Polda? Kasus ditarik ke Polda, sementara ada 17. Sampai jumpa lagi, guys. Sampai jumpa lagi, guys.